Pemirsa sebanyak 350 warga desa Pucangrejo, Kendal, Jawa Tengah mengikuti vaksinasi masal di balai desa setempat. Vaksin yang disuntikan kepada warga tersebut adalah Moderna, sehingga pihak pusat kesemas Gemuh 2 memberikan tambahan paracetamol kepada warga yang sudah divaksin. 350 warga desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, Kendal, Jawa Tengah menjalani vaksinasi COVID-19 untuk jenis Moderna. Vaksin Moderna efikasinya 94 persen sehingga efek yang timbul bisa demam ataupun nyeri. Namun itu tidak berlangsung lama karena dengan obat penurun panas atau paracetamol bisa mengurangi demam. Sebelum pelaksanaan vaksin, warga peserta vaksin diberi pengertian dan edukasi bahwa akan ada efek samping dari vaksin Moderna ini. Puskesmas Gumuh 2 menyiapkan obat penurun panas untuk peserta vaksin agar dapat mengurangi efek yang terjadi. Menggunakan vaksinasi jenis Moderna yang memang efekasinya bagus 94 persen. Untuk efek sampingnya tentunya karena vaksinnya itu bagus, jadi mungkin efek sampingnya kan memang ada demam, ada sakit seluruh tubuh, tapi tidak apa-apa karena kita sudah memberikan efekasi kepada pasien, jadi mereka jangan takut untuk disaksin karena itu memang dari efek samping yang sudah biasa. Antusias warga Pucang Rejo untuk memperoleh vaksin Moderna sangat tinggi. 350 jiwa peserta vaksin rela antri dengan tertib dan menerapkan protokol kesehatan. Selain menyiapkan ruang tunggu yang lega, pemerintah desa juga menyiapkan ruang untuk bersuah foto di halaman balai desa. Pelayanan vaksin sendiri dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dari Kendal Jawa Tengah, Edi Prayit, Noai News, melaporkan.